Intro Ikuti pertemuan-pertemuan komunitas KUL Community of Love Bethany Church Singapore yang tersedia secara online via aplikasi Zoom bagi para keluarga, anak muda, wanita, pria, bahkan marketplace. Daftarkan diri saudara melalui link www.bcs.org.sg.register Biarlah melalui komunitas ini kita dapat saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bagi saudara yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling silahkan daftarkan diri saudara di link www.bcs.org.sg.reg Tim pastoral kami akan segera menghubungi saudara. Ibadah online pada hari Minggu 14 Juni 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jumaat dihimbau untuk menyediakan roti atau biskuit dan sirup untuk perjamuan kudus ini. Shalom, apa kabar semuanya? Nama saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Tanggal 11 Juni saya akan berbicara tentang topik yang berjudul Cintailah Tulangmu, Lindungi Masa Depanmu. Di sini saya akan berbicara tentang masalah-masalah tulang yang seringkali kita hadapi seperti osteoporosis, saraf terjepit di tulang belakang, pengapuran lutut, dan segala macam. Saya percaya Anda semua akan diberkati. Stay tuned and see all of you on the 11th of June. Bye-bye. Shalom, Jemaat Tuhan. Kami senang sekali dapat berjumpa lagi bersama saudara di ibadah online Betani Church Singapura. Semoga saudara dan keluarga selalu sehat dan sentiasa bersuka cita di masa-masa ini. Firman Tuhan dari Masmur 23 mengatakan, Tuhan adalah kembalaku yang baik. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita proklamasikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang selalu beserta kita, menghibur dan menyegarkan kita. Mari kita satukan hati dan berkata, Ya Allah Bapak, kami mau diam di dalam rumahmu, karena engkau yang selalu menuntun aku dan mengikutiku seumur hidupku. Mari kita satukan hati dan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapak gembala yang baik, puji dan syukur kami naikkan atas namamu Tuhan, sebab firmanmu adalah janji-janji nyata di kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang selalu melindungi, menjaga, dan melingkupi domba-dombamu. Dan jikalau ada satu domba yang hilang, engkau akan mencari domba itu sampai dapat Tuhan Yesus. Jikapun kami berjalan dalam lembah kekelaman, engkau yang berkata, jangan takut, aku ada besertamu. Dan terima kasih Tuhan, karena janji-Mu itu adalah firman yang kita pegang teguh. Pada saat kita dalam kekelaman, pada saat kita berjalan dan takut akan bahaya, kita akan memproklamasikan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami ingin berdoa pada saat ini, segarkanlah jiwa kami, segarkanlah spirit ini sekali lagi Tuhan Yesus. Dan kami ingin berdoa dan mengundang roh kudus untuk diam di rumah-rumah kami, diam di dalam hati kami, anak-anak kami, keluarga kami, untuk menerimamu Tuhan. Jikalau ada pesan-pesan yang ingin engkau sampaikan, pekakanlah telinga kami, pikiran kami, hati kami Tuhan Yesus, untuk menerima firman-Mu, menerima pesan-pesan darimu, menerima ajaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami ingin serahkan Tuhan Yesus, ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau lah yang melindungi, engkau lah yang berfirman, dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Jikalau kami masih belum begitu siap untuk menerimamu Tuhan, kami minta untuk roh kudus yang mengurapi kami, roh kudus yang memberi ketenangan dan kedamaian, supaya kita dapat mendengarkan firman-Mu dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kami ingin mempersiapkan hati kami sekali lagi. Berbicara lah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang menghadap hadiratnya. Mari buka hati kita, untuk menikmati kasih Tuhan, yang dicuruhkan di tempat kita. Mari kita percaya, oh di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baik. Memudihkan, membangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menikmati kasih Tuhan. Saat indah, ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa adaku terat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih Tuhan, dan indahnya hadiratmu. hadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Berkasih jiwaku, bahwa anakku terat dalam peningkanku. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Kekudusanku, Bapak, berdua, ku rindu selalu. Diam dalam bagiku, menikmati kasih dan indah. Oh, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Kekudusanku, Bapak, berdua. Bapak, berdua, ku rindu selalu. Diam dalam baikmu, menikmati kasih dan indah. Menikmati kasih dan indah. Menikmati kasih dan indah. Haleluya, terima kasih, ya Tuhan. Kami menikmati kasih, kami rasakan hadiratmu. Selamatku, mengalirlah ya. Selamat tinggal. 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Firman Tuhan Umat-umat Selamat menikmati 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 Kasih Dan nantinya digunakan Untuk memantau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar Yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar Dengan nubuatan tentang akhir jaman Insan Pentecostal harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan Bukan kepada penganiayaan Insan Pentecostal harusnya semakin giat Mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas anti-Kristus Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera Jika kita lihat urutan peristiwa akhir jaman Sesuai yang tertulis dalam Alkitab ada dua hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah pengangkatan Dan yang kedua tatah pengadilan Kristus Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita Mengenai pengangkatan banyak orang menaruh perhatian yang keliru Yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi Dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan Jika kita yakin akan keselamatan kita Tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi Karena kita pasti akan diangkat Hanya dengan yakin Yang pertama kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Yang kedua kita yakin kita mengerjakan keselamatan Dengan takut dan gentar akan Tuhan Yang ketiga kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan Kita semua rindu mengalami pengangkatan Namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal Mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan Oleh karena itu kita berjaga-jaga setiap saat Bukan karena tanda akhir jaman sudah tiba Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan Pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota Mungkin kita berpikir ah saya tidak membutuhkan mahkota Yang penting saya masuk sorga Itu saja sudah cukup Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota Yang pertama mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan seribu tahun Bahkan sampai pada kekekalan Yang kedua mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan Dalam wahyu pasal keempat Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat 24 tua-tua itu tersungkur Lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata Sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Saudara itu sebabnya Jangan puas diri dengan berkata Yang penting saya masuk surga Tidak cukup hanya masuk surga saudara Kita harus mengalami pengangkatan Masuk surga dan menerima mahkota Tanpa mahkota kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga Hidup sesuai dengan firman Tuhan Giatlah bersaksi untuk menentaskan amanat agung Agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota Waktunya semakin singkat saudara Tuhan Yesus akan segera datang Amin Maranata Tuhan Yesus memberkati Kami menyambut engkau ala roh kudus Datang penuhilah setiap kami ya Bapak Kami siap mengalirlah sekarang ya ala roh kudus Yesus Tuhan Yesus Tuhan ditinggikan Atas segala ala Dimuliakan Naik ke surga Berikan roh kudusnya Datanglah sekarang Penuhi kami Dengan kuasa Urapi kami Sekarang ini Dengan api roh kudus Yang roh kudus Curahkanmu Urapan kuasa Kau menghibur dan berdolong Dalam kehidupanku Datanglah sekarang Penuhi kami Dengan puasaku Berhidupanku 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 Amin 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 Berhidupanku 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 Para keluarga Anak-anak Sekolah Kesehatan Bahkan Kematian yang Begitu besar Tapi kita bersyukur Saudara Di minggu ini Singapura Kembali Membuka Tahap pertama Dimulainya Aktifitas Beberapa Aktifitas Di Singapura Dan kita Berdoa Perlahan Tapi pasti Tuhan Memulikan Singapura Dan juga Bangsa-bangsa Yang lain Katakan Amen Saudara Saudara Dibalik Daripada Dimulainya Tahap pertama Di Singapura Ini Kita juga Mendengar Adanya berita Resesi Ekonomi Yang terjadi Di Singapura Maupun di berbagai Bangsa Di Asia Dan dengan Berita ini Saya percaya Akan Mempengaruhi Banyak orang Termasuk Saudara Dengan saya Orang-orang Yang percaya Berita ini Akan memberikan Sebuah Kekhawatiran Akan Pekerjaan Kita Akan Usaha Kita Akan Masa Depan Keluarga Kita Dan Pagi hari ini Saudara Kita Mau belajar Dari Seorang Toko Alkitab Yang Di dalam Hidupnya Dia Mengalami Pergumulan Dengan Tuhan Karena Ada Satu saat Dalam Hidupnya Dia Merasa Begitu Ketakutan Tetapi Pada saat Dia Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dia Boleh Keluar Sebagai Pemenang Dan Doa Saya Biarlah Pagi Hari Ini Pada Saat Kita Mempelajari Pengalaman Daripada Toko Alkitab Ini Yang Bernama Yaakub Saudara Dengan Saya Pun Boleh Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dan Juga Keluar Sebagai Pemenang Katakan Amin Saudara Sebelum Kita Belajar Lebih Detail Mengenai Pergumulan Yaakub Dengan Tuhan Kita Mau Mengerti Sedikit Mengenai Latar Belakang Daripada Yaakub Yaakub Ini Adalah Cucu Daripada Abraham Dia Adalah Anak Daripada Isa Dan Yaakub Ini Adalah Saudara Kembar Daripada Esau Pada Saat Mereka Dilahirkan Yaakub Ini Memegang Tumit Daripada Esau Sehingga Dia Diberi Nama Yaakub Pemegang Tumit Tetapi Nama Yaakub Ini Pun Memiliki Sebuah Arti Yang Lain Yaitu Penipu Sehingga Yaakub Ini Dia Bertumbuh Dan Memiliki Gaya Hidup Yang Sesuai Dengan Namanya Saudara Saudara Kalau Kita Lihat Di Dalam Kitab Kejadian Pasal 27 Ayat 36 Firman Tuhan Katakan Kata Esau Bukankah Tepat Namanya Yaakub Karena Ia Telah Menipu Aku Dua Kali Hak Kesulunganku Telah Dirampasnya Dan Sekarang Dirampasnya Pula Berkat Yang Untuk Aku Kata Esau Sehingga Esau Ini Begitu Marah Saudara Dan Esau Mau Membunuh Yaakub Nah Saudara Mama Daripada Yaakub Yang Bernama Ripka Akhirnya Memberikan Usulan Kepada Yaakub Untuk Pergi Ke rumah Pamannya Yang Bernama Laban Di Haran Sehingga Akhirnya Yaakub Berangkat Menuju Ke Rumah Laban Saudara Di Atas Daripada Semua Karakter Yaakub Yang Suka Menipu Itu Kasih Karunia Tuhan Itu Berlimpah Dalam Kehidupan Yaakub Kalau kita Melihat Di dalam Kitab Kejadian Pasal 28 Ayat 12 Sampai 15 Kita Boleh Melihat Bagaimana Tuhan Mengasihi Yaakub Pada Saat Yaakub Berjalan Di Sebuah Tempat Sudah Gelap Yaakub Istirahat Di Tempat Itu Dan Malamnya Dia Bermimpi Tuhan Memperlihatkan Kepadanya Malaikat Yang Naik Turun Surga Dan Tuhan Berdiri Di Sampingnya Yaakub Dan Tuhan Itu Mengulangi Perjanjian Antara Tuhan Dengan Abraham Kepada Yaakub Dan Tuhan Berjanji Akan Menyertai Yaakub Dan Pada Keesokan Harinya Pada Saat Yaakub Bangun Dia Begitu Kagum Akan Tempat Itu Dan Memberikan Nama Tempat Itu Betel Atau Rumah Allah Nah Saudara Setelah Itu Yaakub Melanjutkan Perjalanannya Menuju Ke Rumah Pamannya Lapan Dan Disana Dia Bekerja Kepada Laban Selama 20 Tahun Dan Allah Sungguh Setia Dia Menepati Apa yang Dijanjikannya Kepada Yaakub Dan Yaakub Diberkati Dengan Sebelas Anak Laki-laki Dan Satu Anak Perempuan Dan Juga Dengan Harta Yang Berlimpah Hingga Satu Hari Saudara Tuhan Itu Berfirman Kepada Yaakub Meminta Yaakub Untuk Kembali Ke Negeri Nenek Moyangnya Di Kanaan Dan Tuhan Berjanji Tuhan Akan Menyertai Yaakub Nah Saudara Yaakub Pada saat Dia mendengar Firman Tuhan Itu Dia Ini Hanya Taat Dan Dia Mulai Kembali Berjalan Kembali Menuju Kekanaan Saudara Nah Saudara Allah Adalah Allah Yang Setia Pada saat Yaakub Itu Berjalan Menuju Ketanah Kanaan Sesuai Dengan Firman Tuhan Kalau Kita Lihat Di dalam Kitab Kejadian Pasal 32 Ayat 1 Yaakub Melanjutkan Perjalanannya Lalu Bertemulah Malaikat Allah Dengan Yaakub Saudara Karena Tuhan Itu Berjanji Dia Akan Menyertai Yaakub Dan Sungguh Allah Itu Setia Dan Yaakub Itu Bertemu Dengan Malaikat Allah Ketika Yaakub Melihat Mereka Berkatalah Yaakub Ini Bala Tentara Allah Sebab Itu Dinamainya Tempat Itu Mahal Naim Saudara Nah Saudara Sebenarnya Di dalam Hatinya Yaakub Dia Ini Memiliki Sebuah Ketakutan Sebuah Kekhawatiran Karena Dia Sudah Melakukan Kesalahan Kepada Kakaknya Esau Yang Hendak Membunuh Dia Dia Tidak Tahu Apakah Kemarahan Kakaknya Sudah Meredah Sehingga Yaakub Pulang Pulang Para Utusan Itu Kepada Yaakub Dan Berkata Kami Telah Sampai Kepada Kakakmu Kepada Esau Dan Ia Pun Sedang Di jalan Menemui Engkau Diiringi Empat Ratus Orang Nah Saudara Pada Saat Yaakub Itu Mendengar Bahwa Kakaknya Esau Sedang Dalam Perjalanan Bertemu Dengan Dia Bersama Dengan Empat Ratus Orang Saudara Kita Lihat Bagaimana Reaksi Daripada Yaakub Di Dalam Ayatnya Yang Ketujuh Kitab Kejadian Pasal 32 Lalu Sangat Takutlah Yaakub Dan Merasa Sesak Hati Saudara Saudara Di Dalam Semua Pengalaman Yaakub Dengan Tuhan Baik Pada Saat Di Betel Dimana Tuhan Mengulangi Perjanjian Antara Tuhan Dengan Abraham Kepada Yaakub Dan Berjanji Akan Memberkati Yaakub Baik Pada Saat Yaakub 20 Tahun Di Rumah Laban Tuhan Memberkati Setiap Pekerjaannya Sehingga Dia Diberkati Berlimpah Pada Saat Yaakub Baru Saja Berjalan Menuju Ketanah Kanaan Kembali Tuhan Menyatakan Dirinya Melalui Malaikatnya Baru Saja Yaakub Bertemu Dengan Bala Tentara Tetapi Pada Saat Yaakub Mendengar Esau Datang Bersama Dengan 400 Orang Yaakub Menjadi Sangat Ketakutan Saudara Pada Saat Saya Merenungkan Firman Ini Terkadang Kita Boleh Melihat Diri Kita Seperti Yaakub Saudara Dengan Saya Kebanyakan Mayoritas Kita Adalah Orang Asing Di Singapura Karena Kasih Karunia Tuhan Tuhan Mengumpulkan Kita Bersama Di Dalam Bethany Church Singapura Kita Ini Mengalami Pengalaman Rohani Bersama Dengan Tuhan Kita Bertumbuh Bersama Dengan Tuhan Mengenal Tuhan Secara Pribadi Oh Saudara Pekerjaan Tangan Kita Diberkati Keluarga Kita Diberkati Tetapi Di Dalam Kesemuanya Ini Pengalaman Bersama Dengan Tuhan Pada Saat Kita Berhadapan Dengan COVID-19 Situasi Yang Sulit Saudara Dengan Saya Pun Bisa Merasa Ketakutan Kita Pun Bisa Memiliki Kekhawatiran Akan Masa Depan Kita Seolah Olah Kita Ini Kurang Percaya Kepada Tuhan Saudara Pada Saat Saya Merenungkan Firman Tuhan Ini Kembali Rok Kudus Itu Memberikan Pengertian Kepada Saya Bahwa Yakub Itu Adalah Manusia Biasa Sehingga Kalaupun Dia Itu Merasa Ketakutan Itu Adalah Hal Manusiawi Bahkan Bahkan Yesus Pun Di Dalam Kemanusiaannya Pada Saat Yesus Ditaman Getsemani Dan Berdoa Firman Tuhan Katakan Yesus Begitu Ketakutan Sehingga Yesus Berdoa Lebih Sungguh Sungguh Lagi Bahkan Dikatakan Peluh Daripada Yesus Itu Seperti Titik Darah Yang Menetes Ketanah Saudara Sehingga Adalah Sebuah Hal Yang Lajib Bagi Saudara Dengan Saya Sebagai Manusia Kita Boleh Ketakutan Atau Khawatir Pada Saat Kita Menghadapi Hal-hal Yang Sulit Khususnya Pada Saat-saat Ini Saudara Kekhawatiran Atau Ketakutan Adalah Hal Yang Lajib Tetapi Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Ini Meresponi Ketakutan Itu Di Dalam Hidup Saudara Dengan Saya Dan Itulah Yang Akan Kita Pelajari Pagi Hari Ini Tiga Hal Yang Kita Mau Pelajari Bagaimana Yaakub Menghadapi Ketakutannya Dan Boleh Keluar Sebagai Pemenang Sehingga Nantinya Saudara Dengan Saya Pun Kita Akan Melakukan Seperti Apa Yang Yaakub Lakukan Dan Kita Pun Keluar Sebagai Pemenang Katakan Amin Saudara Saudara Hal Yang Pertama Yang Dilakukan Yaakub Pada Saat Dia Begitu Ketakutan Saudara Dia Berdoa Saudara Saudara Kalau Kita Lihat Di Dalam Kitab Kejadian Pasal Yang 32 Ayat Yang Kesembilan Firman Tuhan Katakan Kemudian Berkatalah Yaakub Ya Allah Nenekku Abraham Dan Allah Ayaku Isaac Ya Tuhan Yang Telah Berfirman Kepadaku Pulanglah Ke Negrimu Serta Kepada Sanak Saudaramu Aku Akan Berbuat Baik Kepadamu Sekali Kali Aku Tidak Layak Menerima Segala Kasih Dan Kesetiaan Yang Engkau Tunjukkan Kepada Hambamu Sebab Aku Hanya Membawa Tongkatku Ini Waktu Aku Menyebrangi Sungai Yordan Ini Tetapi Sekarang Aku Telah Memiliki Dua Pasukan Lepaskanlah Kiranya Aku Dari Tangan Kakakku Dari Tangan Esau Sebab Aku Takut Kepadanya Jangan-jangan Ia datang Membunuh Aku Juga Ibu Ibu Dengan Anak 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 Saudara Perhatikan Ayat 12 Bukankah Engkau Telah Berfirman Tentu Aku Akan Berbuat Baik Kepadamu Dan Menjadikan Keturunanmu Sebagai Pasir Di Laut Yang Karena Banyaknya Tidak Dapat Dihitung Saudara Itulah Doa Daripada Yaakub Kalau Kita Perhatikan Doa Yaakub Ini Pada Dasarnya Yaakub Itu Hanya Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Kepada Dia Yaakub Itu Mengingatkan Tuhan Akan Janji Tuhan Di Battle Dimana Tuhan Menjanjikan Yaakub Keturunan Yang Tidak Terhitung Jumlanya Yaakub Pun Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Di Haran Bahwa Tuhan Berfirman Untuk Yaakub Kembali Ke Negeri Nenek Moyangnya Dan Tuhan Akan Menyertainya Seolah Yaakub Berkata Tuhan Aku Ini Hambamu Yang Hanya Taat Berjalan Sesuai Dengan Firman Sekarang Tuhan Ingatlah Akan Janjimu Kepadaku Kata Yaakub Saudara Nah Saudara Kalau kita Lihat Di dalam Kitab Yesaya Pasal 62 Ayatnya Keenam Dan Yang Ketujuh Di dalam Kitab Yesaya Ini Tuhan Sengaja Menempatkan Pengintai Pengintai 24 jam Sepanjang Hari Sepanjang Malam Firman Tuhan Katakan Mereka Itu adalah Watchmen Dan Salah Satu Tugas Daripada Watchmen Ini Atau Pengintai Itu Adalah Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Sampai Firman Itu Janji Itu Digenapi Oleh Tuhan Katakan Amen Saudara Nah Saudara Pada saat Saya merenungkan Firman Tuhan Ini Saya Bertanya Apakah Tuhan Perlu Diingatkan Akan Janji Firman Apakah Tuhan Akan Lupa Dan Dia Tidak Melakukan Apa Yang Dia Janjikan Nah Saudara Firman Tuhan Di dalam Kitab Bilangan Pasal 23 19 Firman Tuhan Katakan Allah Bukanlah Manusia Sehingga Dia Berdusta Allah Bukanlah Anak Manusia Sehingga Dia Menyesal Masakan Ia Berfirman Dan Tidak Melakukannya Atau Berbicara Dan Tidak Menepatinya Saudara Firman Tuhan Dengan Jelas Berkata Bahwa Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Setia Katakan Amin Saudara Bahwa Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulutnya Akan Melakukan Apa Yang Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Kepadanya Dan Tidak Akan Kembali Dengan Sia Katakan Amin Saudara Lalu Saya Bertanya Tuhan Kalau Begitu Mengapa Kita Harus Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Saudara Ternyata Pada saat Saya Merenungkan Firman Ini Ada Hal-hal Yang Menguntungkan Saudara Dengan Saya Pada saat Kita Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Dengan Memperkatakan Firman Tuhan Tuhan Saudara Hal Yang Pertama Pada saat Kita Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Kita Itu Juga Mengingatkan Diri Kita Sendiri Untuk Tetap Percaya Tetap Taat Dan Bergantung Kepada Janji Firman Tuhan Sebab Kalau Saudara Dengan Saya Percaya Akan Janji Firman Tuhan Maka Saudara Dengan Saya Akan Memperkatakan Firman Tuhan Itu Katakan Amen Saudara Dan Hal Yang Kedua Pada saat Kita Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Saudara Dengan Saya Itu Menutup Celah Daripada Iblis Untuk Boleh Menaruh Benih Keraguan Akan Janji Firman Tuhan Itu Dan Yang Terakhir Pada saat Kita Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Saudara Percayalah Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Kita Itu Akan Memenuhi Pikiran Kita Dengan Pikiran Daripada Kristus Sehingga Saudara Dengan Saya Boleh Dikuatkan Saudara Dengan Saya Boleh Semakin Beriman Dan Percaya Bahwa Tuhan Pasti Akan Menggenapi Janjinya Katakan Amen Saudara Saudara Benar COVID-19 Cukup Mengkhawatirkan Kita Tetapi Pagi Hari Ini Hal Yang Pertama Yang Kita Pelajari Belajar Dari Pengalaman Yaakob Saat Dia Ketakutan Yang Dia Lakukan Adalah Berdoa Dan Mengingatkan Tuhan Akan Janji Firmannya Dan Saya Berdoa Saudara Saudara Dengan Saya Pun Akan Melakukan Hal Yang Sama Pertanyaannya Pagi Ini Adalah Apakah Kita Ini Percaya Akan Firman Tuhan Yang Ya Dan Amin Kalau Saudara Dengan Saya Percaya Akan Firman Tuhan Sudahkah Kita Memperkatakan Firman Tuhan Itu Dan Doa Saya Biarlah Kita Ini Semua Mau Seperti Yaakob Terus Berdoa Terus Mengingatkan Tuhan Akan Janjinya Dalam Hidup Kita Dengan Cara Memperkatakan Firman Tuhan Katakan Amin Saudara Saudara Itulah Hal Yang Pertama Yang Kita Pelajari Dari Yaakob Nah Setelah Yaakob Ini Berdoa Yaakob Juga Meminta Hamba Hambanya Istrinya Anak Anaknya Dan juga Harta Hartanya Itu Semua Diseberangkan Melalui Sungai Yabok Untuk Mereka Berjalan Terlebih Dahulu Karena Di dalam Pikirannya Supaya Mereka Boleh Bertemu Dengan Esau Dan Memberikan Pesan Kepada Esau Dan Hatinya Esau Boleh Dilembutkan Nah Saudara Setelah Yaakob Menyeberangi Mereka Semua Tinggallah Yaakob Seorang Diri Saudara Kalau kita Lihat Kitab Kejadian Pasal 32 Ayat Yang Ke 24 Firman Tuhan Katakan Lalu Tinggallah Yaakob Seorang Diri Dan Seorang Laki-laki Bergulat Dengan Dia Sampai Fajar Mengingsing Ketika Ketika Orang Itu Melihat Bahwa Ia Tidak Dapat Mengalahkannya Ia Memukur Sendi Pangkal Paha Yaakob Sehingga Sendi Pangkal Paha Itu Terpelecok Ketika Ia Bergulat Dengan Orang Itu Saudara Yaakob Yang selama Ini Selalu Dikelilingi Dengan Banyak Orang Karena Dia Memiliki Banyak Hamba Hamba Dia Memiliki Banyak Anak Dan Juga Istri Sekarang Dia Ini Tinggal Sendirian Disana Malam Itu Pada Saat Dia Tinggal Sendirian Tiba Tiba Ada Seorang Laki Laki Yang Datang Dan Bergulat Dengan Dia Saudara Saya Percaya Pergulatan Ini Bukanlah Pergulatan Atau Pergumulan Secara Fisik Karena Orang Ini Bisa Dengan Gampang Mematakan Pinggul Daripada Pangkal Pahak Daripada Yaakob Itu Tetapi Yang Terjadi Sebenarnya Adalah Pergumulan Dengan Hatinya Keinginannya Daripada Yaakob Itu Sendiri Sehingga Yaakob Yang tadinya Gagal Untuk Bisa Berdiri Sendiri Dengan Segala Kekuatannya Setelah Pangkal Pahaknya Terpelecok Saudara Yaakob Tidak Bisa Berdiri Dengan Baik Sehingga Yaakob Ini Harus Memegang Orang Ini Dengan Erat Dan Tidak Melepaskannya Saudara Kalau kita Lanjut Di dalam Kitab Kejadian Pasal 32 Ayat Yang Kedua Puluh Enam A Saudara Bagian Pertama Karena Pada Saat Itu Yaakob Menyadari Bahwa Orang Ini Jauh Lebih Kuat Daripada Dia Karena Dia Hanya Memukung Eh Pangkal Pahak Daripada Yaakob Bisa Terpelecok Sehingga Yaakob Itu Memegang Dan Dia Tidak Mau Melepaskannya Dan Orang Ini Berkata Biarkanlah Aku Pergi Karena Fajar Sudah Mau Mengingsing Saudara Pada Saat Saya Membaca Firman Tuhan Ini Saya Bertanya Kenapa Orang Ini Buru Buru Hanya Gara Gara Fajar Yang Telah Mengingsing Apakah Orang Laki Laki Ini Dia Takut Kepada Matahari Apakah Dia Akan Mati Pada Saat Matahari Ini Terbit Nah Saudara Saya Bertanya Siapakah Orang Ini Apa Yang Membuat Orang Ini Takut Dengan Terbit Matahari Itu Apa Ada Yang Salah Dengan Orang Ini Saudara Terkadang Dalam Kehidupan Kita Saat Kita Bergumul Dengan Tuhan Dengan Keadaan Dengan Kekhawatiran Kita Kita Mungkin Berpikir Lord Kenapa Keadaan Ini Terjadi Apakah Tuhan Sudah Tidak Memiliki Kendali Lagi Apakah Tuhan Sudah Tidak Memiliki Kontrol Akan Situasi Ini Sehingga Keadaan Menjadi Begitu Sulit Terkadang Kita Malah Menyalahkan Tuhan Akan Kondisi Kita Akan Keadaan Kita Padahal Kita Ini Masih Berada Di Tengah Tengah Daripada Cerita Itu Belum Berada Di Akhir Daripada Cerita Itu Kita Berpikir Siapakah Orang Ini Mungkin Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Orang Ini Begitu Dia Takut Akan Terbitnya Matahari Itu Nah Saudara Kalau kita Membaca Kembali Di Akhir Cerita Daripada Pergulatan Antara Yaakub Dengan Tuhan Ini Kita Lihat Dalam Kitab Kejadian Pasal 32 30 Yaakub Menamai Tempat Itu Pinel Sebab Katanya Aku Telah Melihat Allah Berhadapan Muka Tetapi Nyawaku Tertolong Saudara Ternyata Saudara Di Akhir Cerita Ini Kita Mengerti Bahwa Orang Itu Adalah Tuhan Sendiri Dan Bukannya Tuhan Itu Takut Dengan Terbitnya Matahari Ternyata Tuhan Itu Lebih Mau Melindungi Yaakub Sebab Kalau Yaakub Bisa Melihat Tuhan Muka Demi Muka Pada Saat Fajar Mengingsing Yaakub Bisa Mati Saudara Tetapi Tuhan Mau Mengingkir Daripada Yaakub Karena Dia Mau Melindungi Yaakub Saudara Ternyata It is All About Us Ternyata Tuhan Mengasihi Yaakub Dan Mau Melindungi Yaakub Saudara Firman Tuhan Di dalam Roma Pasal 8 Ayat 28 Firman Tuhan Katakan Kita Tahu Sekarang Artinya Dulu Kita Tidak Tahu Dulu Kita Menyalahkan Tuhan Akan Keadaan Kita Tetapi Sekarang Kita Tahu Bahwa Allah Turut Bekerja Di dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Saudara Dengan Saya Yang Mengasihi Tuhan Katakan Amin Saudara Jadi Dulunya Kita Tidak Tahu Kita Sudah Mengambil Kesimpulan Kayaknya Tuhan Ada yang Salah Kayaknya Tuhan Tidak Memegang Kendali Tapi Ternyata Pada Saat Kita Melewati Masa Itu Sekarang Kita Tahu Bahwa Tuhan Melakukan Hal Itu Hanya Untuk Kebaikan Saudara Dengan Saya Katakan Amin Saudara Terkadang Kita Suka Mengambil Kesimpulan Di Tengah Tengah Daripada Sebuah Cerita Padahal Cerita Itu Belum Selesai Kita Baca Amin Saudara Demikian Juga Dalam Priode Ini Mungkin Usaha Dengan Pekerjaan Kita Terkena Dampak Daripada Covid-19 Ini Tetapi Pagi Hari Ini Ketahuilah This is not The end Of the story Kita baru Berada Di tengah Daripada Cerita Itu Belum Berakhir Cerita Itu Saudara Sebab Tuhan Masih Bekerja Di dalam Kehidupan Kita Dan Tuhan Pasti Membukakan Jalan Dan Mendatangkan Kebaikan Bagi Saudara Dengan Saya Yang Mengasihi Tuhan Katakan Amen Saudara Saudara Kita lanjut Di dalam Kitab Kejadian Pasal 26 Ayatnya Yang B Bagian Yang Kedua Lalu Sahud Yaakub Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Pergi Jika Engkau Tidak Memberkati Aku Saudara Pada Saat Orang Ini Mau Buru-buru Pergi Karena Fajar Sudah Terbit Yaakub Itu Memegang Dengan Erat Dan Dia Berkata I Will Never Let You Go Unless You Bless Me Saudara Di dalam Kitab Hosea Kita Coba Lihat Di dalam Kitab Hosea Dijelaskan Bahwa Yaakub Itu Menangis Dan Memohon Belas Kasian Daripada Orang Ini Daripada Tuhan Ini Untuk Memberkati Dia Amen Saudara Kita Percaya Bahwa Tuhan Itu Turut Bekerja Dalam Segala Hal Mendatangkan Kebaikan Dalam Kehidupan Saudara Dengan Saya Tetapi Saat Kita Kehilangan Usaha Kita Saat Kita Kehilangan Pekerjaan Kita Saudara Apakah Kita Ini Kecewa Dan Langsung Meninggalkan Tuhan Atau Kita Berkata Seperti Yaakub Berkata I I Will Never Let You Go Unless You Bless Me Oh Lord Dan Doa Saya Biarlah Kita Sama Seperti Yaakub Memegang Tuhan Dengan Erat Never Let Go Sampai Tuhan Memberkati Saudara Dengan Saya Katakan Amen Saudara Saudara Pada Saat Saya Merenungkan Apa Yang Dilakukan Oleh Yaakub Tuhan Itu Memberikan Sebuah Rema Bagi Saya Apa Arti Daripada Yaakub Memegang Tuhan Dengan Erat Dan Tidak Mau Melepaskannya Saudara Coba Kita Lihat Di Dalam Kitab Yesaya Pasalnya Yang Ke 40 Ayat 31 Firman Tuhan Katakan Tetapi Orang Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Yang Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayap Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Saudara Saudara Kata Menanti Itu Berasal Dari Bahasa Aslinya Adalah Kafa Kata Kafa Ini Merupakan Kata Yang Aktif Bukan Kata Yang Pasif Kata Menanti Ini Bukan Kita Hanya Duduk Diam Dan Tidak Melakukan Apa Apa Tetapi Kata Kafa Ini Adalah Kata Yang Aktif Sehingga Firman Tuhan Memakai Kata Kata Terbang Berlari Dan Berjalan Dan Semua Kata Kata Itu Adalah Kata Yang Aktif Saudara Nah Kata Kafa Ini Ternyata Memiliki Arti Menanti Dengan Sabah Menanti Dengan Penuh Pengharapan Dan Arti Yang Kedua Adalah Mengikatkan Diri Dengan Cara Melilitkan Dan Memegang Dengan Erat And Never Let Go Saudara Itulah Arti Daripada Kafa Melilitkan Diri Dengan Yang Diharapkan Dan Tidak Pernah Melepaskannya Ternyata Apa Yang Dilakukan Oleh Yaakub Itu Adalah Kafa Perbuatan Melilitkan Memegang Dengan Erat Dan Tidak Pernah Melepaskannya Dia Yaakub Memegang Erat Erat Tidak Mau Melepaskan Tuhan Sampai Tuhan Memberkati Dia Itulah Prakteknya Daripada Kafa Itu Itulah Prakteknya Daripada Menantikan Waktunya Tuhan Dalam Kehidupan Saudara Dengan Saya Amen Saudara Saudara Kita lanjut Di dalam Ayatnya Yang ke 27 Sampai Orang itu Bertanya Kepada Yaakub Siapakah Namamu Lalu Yaakub Yaakub Menjawab Yaakub Namaku Lalu Kata Orang itu Namamu Tidak Akan Disebut Lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab Engkau Telah Bergumul Melawan Allah Dan Manusia Dan Engkau Menang Saudara Yaakub Yang Mengenal Bahwa Orang Ini Adalah Orang Yang Memiliki Kuasa Jauh Di Atas Dia Dan Dia Memegang Erat Erat Pangkal Pahanya Yang Sudah Terpelecok Dia Tidak Bisa Berdiri Tidak Bisa Bergantung Kepada Kekuatannya Sendiri Dia Memegang Kepada Orang Ini Dan Dia Tidak Pernah Mau Lepaskan Sampai Orang Itu Memberkati Dia Pada Saat Orang Itu Bertanya Siapakah Namamu Dia Berkata Yaakub Seolah Dia Malu Dengan Namanya Sendiri Yaitu Seorang Penit Tetapi Orang Ini Tuhan Ini Memiliki Rencana Masa Depan Yang Indah Kepada Yaakub Sehingga Dia Mengganti Namanya Dari Yaakub Menjadi Israel Yang Memiliki Arti Bergumuh Dengan Tuhan Yang Memiliki Arti Memerintah Bersama Dengan Tuhan Dan Juga Memiliki Arti The Prince Of God Nah Saudara Nama Ini Begitu Indah Sehingga Nama Israel Diabadikan Dengan Nama Sebuah Negara Sampai Dengan Hari Ini Nah Saudara Di saat Kita Mengalami Tantangan Saat-saat Ini Mungkin Banyak Teman-teman Kita Yang Sudah Meninggalkan Kita Satu Persatu Mungkin Banyak Orang Yang Mengatakan Kepada Kita Bahwa Kita Ini Adalah Orang Yang Gagal Orang Yang Sudah Tidak Memiliki Masa Depan Orang Sudah Berkata Sudah Berputus Asalah Karena Tidak Ada Pengharapan Laki Tetapi Saudara Ingatlah Pagi Hari Tuhan Yang Mengerti Dan Mengetahui Identitas Kita Tuhan Yang Merancangkan Masa Depan Kita Demikian Tuhan Mengubah Yaakob Menjadi Israel Demikian Juga Pagi Hari Ini Pada Saat Kita Bergantung Kepada Tuhan Pada Saat Kita Melakukan Kafa Kepada Tuhan Tuhan Ini Pasti Menyatakan Rancangannya Dalam Kehidupan Saudara Dengan Saya Dan Kita Mau Memegang Bahwa Rancangan Tuhan Itu Adalah Rancangan Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Katakan Amin Saudara Nah Saudara Kalaupun Kita Ini Bergumul Dengan Tuhan Dengan Keadaan Seperti Sekarang Ingatlah Satu Hal Nantikanlah Waktu Tuhan Pegang Tuhan Erat Erat Never Let Go Sampai Tuhan Menggenapi Janjinya Kita Jangan Pernah Melepaskan Tuhan Sebab Fajar Itu Pasti Datang Saudara Fajar Itu Pasti Terbit Tuhan Pasti Memberkati Kita Dan Menyatakan Rancangannya Dalam Kehidupan Saudara Dengan Saya Menyatakan Kreativitas Yang Baru Terobosan Yang Baru Dalam Kehidupan Saudara Dengan Saya Katakan Amin Saudara Dan itulah Hal yang kedua Yang kita pelajari Dari Pengalaman Yaakub Sabar Menantikan Waktunya Tuhan And And Never Let Go Saudara Dan hal Yang terakhir Yang kita Mau Pelajari Adalah Berjalan Maju Bersama Dengan Tuhan Saudara Apakah Setelah Tuhan Memberkati Yaakub Dan Mengubah Namanya Masalah Dan Ketakutan Yaakub Itu Hilang Dengan Tiba-tiba Dan Selesai Dengan Sendirinya Belum Saudara Tetapi Yaakub Itu Harus Tetap Maju Bertemu Dengan Esau Kakaknya Firman Tuhan Di dalam Kitab Kejadian Pasal 33 Ayatnya Yang pertama Sampai ketiga Nah Kalau kita Fokus Ke Ayat yang ketiga Pada saat Yaakub Itu Berjalan Bertemu Dengan Istri Anak-anak Dan Hamba-hambanya Dia Itu Mengatur Semuanya Dengan Baik Pada saat Dia Bertemu Dengan Mereka Dia Pun Melihat Esau Kakaknya Ada Di Depan Dia Nah Saudara Pada saat Dia Mengatur Semua Istri Anak-anak Dan Hamba-hambanya Ada Beberapa Hal Yang Berubah Dalam Hidupnya Yaakub Ini Saudara Kalau Kita Lihat Di Ayat Yang Yang Ketiga Dan Ia Sendiri Yaakub Sendiri Berjalan Di Depan Mereka Dan Ia Sujud Sampai Ketana Tujuh Kali Hingga Ia Sampai Kedekat Kakaknya Itu Saudara Ada Satu Perubahan Yang Begitu Menyolok Dengan Yaakub Setelah Yaakub Diberkati Oleh Tuhan Setelah Dia Bergumul Dan Bertemu Dengan Tuhan Tadinya Yaakub Bergantung Kepada Kekuatannya Sendiri Dia Selalu Menang Di dalam Kehidupannya Dengan Kelicikannya Dia Seolah-olah Selalu Menang Dan Diberkati Dengan Rancangannya Sendiri Tetapi Sekarang Secara Fisik Dia Sudah Terpincang Karena Ingat Saudara Baru Saja Kemarin Dia Pangkal Pahaknya Itu Sendiri Dipukul Oleh Tuhan Dan Kepelecok Sehingga Dia Terpincang Secara Fisik Dia Lemah Tetapi Secara Roh Dia Ini Menjadi Beriman Dia Kuat Di dalam Tuhan Karena Dia Tahu Tuhan Menyertai Dia Dia Bergantung Lebih Kepada Allah Dan Bukan Kepada Kekuatannya Sendiri Saudara Ingat Tadinya Yaakub Dia Mau Berada Di Belakang Dia Menyuruh Hamba Hambanya Dia Menyuruh Istrinya Dia Menyuruh Anak Anaknya Untuk Berjalan Di Depan Bahkan Dia Berada Di Belakang Tetapi Sekarang Kita Kita Melihat Yaakub Itu Pada Saat Bertemu Dengan Esau Dia Yang Berjalan Di Depan Saudara Dia Tidak Lagi Di Belakang Karena Dia Memiliki Iman Kepada Tuhan Dan Dia Maju Berjalan Menghadapi Ketakutan Itu Sendiri Sebab Dia Tahu Allah Menyertai Dia Katakan Amen Saudara Dan Yang Terjadi Saudara Pada Saat Dia Beriman Berjalan Maju Kedepan Bersama Dengan Tuhan Yang Terjadi Di Dalam Ayatnya Yang Keempat Tetapi Esau Berlari Mendapatkan Dia Didekapnya Dia Dipeluk Lehernya Dan Dicium Dia Lalu Bertangis Tangisanlah Mereka Saudara Ternyata Esau Ini Sudah Melupakan Segala Kemarahannya Dia Malah Berlari Mendapatkan Esau Dan Memeluk Esau Memeluk Dan Mencium Yaakub Esau Mengasihi Yaakub Saudara Saya ingat Satu firman Tuhan Di dalam Masmur Pasal 23 Ayatnya Yang ke 4 Firman Tuhan Katakan Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Raja Daud Ini Berkata Saudara Sekalipun Aku Ini Berada Di Dalam Lembah Kekelaman Aku Ini Akan Terus Berjalan Aku Ini Terus Berjalan Maju Ke Depan Dan Aku Tidak Takut Kenapa Dia Tidak Takut Saudara Karena Tuhan Menyertai Dia Saudara Orang Yang Berjalan Saudara Orang Yang Berjalan Adalah Orang Yang Melihat Ke Depan Dan Dia Berjalan Maju Ke Depan Orang Berjalan Bukan Orang Yang Melihat Ke Belakang Dan Berjalan Mundur Tetapi Orang Yang Berjalan Adalah Orang Yang Melihat Ke Depan Dan Dia Maju Berjalan Demikian Juga Saudara Dengan Saya Kita Pun Harus Maju Berjalan Di Dalam Kesulitan Yang Harus Kita Hadapi Sama Seperti Yaakub Menghadapi Ketakutannya Yaitu Esau Kakaknya Demikian Juga Saudara Dengan Saya Jangan Berdiam Diri Tetapi Kita Harus Maju Menghadapi Tantangan Yang Ada Di Depan Kita Firman Tuhan Di Dalam Yohanes Pasal 14 Ayat 16 Kalau Saudara Ingat Minggu Lalu Kita Ini Baru Saja Merayakan Hari Raya Pentecostal Dimana Tuhan Itu Mencurahkan Roh Kudusnya Atas Setiap Murid-muridnya Di Kamar Loteng Atas Sehingga Murid-murid Yesus Ini Dipenuhi Dengan Roh Kudus Di dalam Yohanes Pasal 14 Ayat 16 Yesus Itu Berjanji Demikian Aku Aku Akan Meminta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Yaitu Roh Kudus Supaya Ia Supaya Roh Kudus Menyertai Kamu Selama Lamanya Saudara Bukan Hanya Sementara Tetapi Selama Lamanya Roh Kudus Ini Akan Menyertai Saudara Dengan Saya Sehingga Pada Saat Roh Kudus Itu Turun Atas Murid Murid Yesus Oh Saudara Roh Kudus Itu Menyertai Murid Murid Yesus Dan Murid Murid Yesus Berubah Saudara Mereka Yang Tadinya Ketakutan Sekarang Mereka Menjadi Orang Yang Berani Menyatakan Yesus Menyatakan Kebenaran Dimanapun Mereka Berada Mereka Menyatakan Yesus Dan Kebenaran Mengapa Saudara Karena Roh Kudus Roh Allah Itu Sendiri Menyertai Mereka Di Setiap Pelayanan Mereka Saudara Pagi hari Ini Demikian Juga Buat Saudara Dengan Saya Benar Kita Menghadapi Tantangan Yang Besar Dalam Hidup Kita Tetapi Satu Hal Yang Kita Pelajari Dari Raja Daud Dari Yaakub Dari Para Rasul Kita Ini Harus Terus Maju Berjalan Kedepan Dan Ketahuilah Roh Kudus Allah Seperti Jaji Yesus Dia Akan Menyertai Kita Oh Sampai Selama Lamanya Termasuk Sampai Hari Ini Katakan Amen Dan Kita Berikan Kemuliaan Bagi Tuhan Saudara Karena Roh Kudus Allah Itu Ada Bersama Dengan Kita Katakan Amen Saudara Di Dalam Semua Pengalaman Daripada Yaakub Ada Satu Hal Yang Terpenting Yang Mengubah Hidupnya Yaakub Saudara Kalau Kita Lihat Di Dalam Kitab Kejadian Pasal 28 Ayat 13 Berdirilah Tuhan Di Samping Dan Berfirman Kepada Yaakub Tuhan Itu Berkata Akulah Tuhan Ala Abraham Nenekmu Dan Ala Ishak Tuhan Ini Berkata Memperkenalkan Diri Kepada Yaakub Aku Ini Adalah Allah Daripada Abraham Dan Ishak Saudara Nah Kita Lompat Lagi Kitab Kejadian Pasal 31 Ayat 42 Yaakub Ini Berdoa Saudara Dia Berkata Seandainya Allah Daripada Ayaku Ishak Dan Allah Daripada Abraham Dia Berkata Dia Mengenal Tuhan Itu Adalah Allah Daripada Ishak Dan Abraham Demikian Juga Tuhan Pada Dia Memperkenalkan Diri Aku Ini Adalah Allah Daripada Abraham Dan Ishak Lalu Di dalam Kitab Kejadian Pasal 32 Ayat 9 Kemudian Berkatalah Yaakub Yah Allah Nenekku Abraham Dan Allah Ayaku Ishak Berhenti Di sana Saudara Selama Ini Yaakub Itu Mengenal Tuhan Sebagai Allah Daripada Abraham Dan Allah Daripada Ishak Ayahnya Seolah-olah Bukan Allahnya Yaakub Secara Pribadi Tetapi Setelah Yaakub Mengalami Pergumulan Dengan Tuhan Dan Memiliki Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Sekarang Yaakub Berbicara Beda Saudara Kita Lihat Di dalam Kitab Kejadian Pasal 33 Ayat Yang Ke 20 Yaakub Dia Mendirikan Mesbah Disitu Dan Dia Menamakan Mesbah Itu Allah Israel Adalah Allah Katakan Amen Saudara Saudara Pada saat Yaakub Sepanjang Setelah Itu Sepanjang Umur Hidupnya Pada saat Yaakub Memberkati Anak-anak Yusuf Kita Lihat Di dalam Kitab Kejadian Pasal 48 Ayat Ke 15 Firman Tuhan Katakan Sesudah Itu Diberkatinyalah Yusuf Katanya Nenekku Dan Ayahku Abraham Dan Isak Telah Hidup Di Hadapan Allah Perhatikan Kalimat Berikutnya Allah Itu Sebagai Allah Yang Telah Menjadi Gembalaku Selama Hidupku Sampai Sekarang Ini Tadinya Dia berkata Allah Daripada Abraham Dengan Isa Selalu Abraham Dengan Isa Tetapi Setelah Dia mengalami Pergumulan Itu Sekarang Dia berkata Allah Israel Adalah Allahku Sekarang Dia berkata Allah Itu Bukan Hanya Alanya Abraham Bukannya Bukan Hanya Ala Isa Tetapi Dia adalah Gembalaku Ada Satu Hubungan Yang Intim Antara Tuhan Dengan Yaakub Itulah Yang Terutama Sama Seperti Ayub Pada Saat Dia mengalami Pencobaan Dalam Hidupnya Setelah Dia Melewati Semuanya Ayub Berkata Di dalam Ayub Pasal 42 Ayat Kelima Dia berkata Hanya Dari kata Orang Saja Aku Mendengar Tentang Engkau Tetapi Sekarang Mataku Sendiri Memandang Engkau Aku Mendengar Dulu Dari Orang Lain Tetapi Sekarang Aku Melihat Dengan Mataku Mengenal Engkau Secara Pribadi Saudara Ingat Mengenai Thomas Thomas Yang berkata Sekali-kali Aku Tidak Akan Percaya Sebelum Aku Menusukan Jariku Ketangannya Dan Kelambungnya Dan Tuhan Menemui Thomas Dan Pada Saat Tuhan Bertemu Dengan Thomas Thomas Itu Berkata My Lord My God Tau Kau Saudara Bahwa Thomas Itu Adalah Manusia Yang Pertama Yang Memanggil Yesus Sebagai Tuhan Karena Dia Melihat Yesus Secara Apribadi Bukan Karena Perkataan Daripada Teman-teman Sepelayanannya Tetapi Dia Melihat Yesus Secara Pribadi Dan Dia Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Dan Allah Secara Pribadi Nah Saudara Saya Berdoa Di Saat Saudara Dengan Saya Melewati Pergumulan Bersama Dengan Tuhan Dalam Masa COVID-19 Ini Saya Berdoa Bukan Hanya Kita Keluar Sebagai Pemenang Tetapi Saudara Dengan Saya Juga Akan Bertemu Dengan Allah Dengan Yesus Secara Pribadi Dan Menjadikan Yesus Ini Sebagai Allah Dan Tuhan Kita Secara Pribadi Bukan Hanya Mendengar Daripada Kotbah Yang Ada Bukan Mendengar Dari Pastor Johan Saja Bukan Mendengar Dari Orang Tua Kita Saja Atau Keluarga Kita Atau Teman Teman Kita Tetapi Kita Sendiri Mengalami Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Dan Kita Boleh Berkata Allah Daripada Abraham Isaac Dan Yaakub Itu Juga Adalah Allah Ku Secara Pribadi Katakan Amen Saudara Dan Kita Berikan Kemuliaan Bagi Tuhan Saudara Sebab Sungguh Allah Itu Adalah Allah Yang Setia Dan Tuhan Pasti Memberkati Saudara Dengan Saya Katakan Amen Saudara Benar Kejadian Covid-19 Adalah Sebuah Tantangan Yang Besar Bagi Kita Semua Dia Memberikan Sebuah Ketakutan Bagi Masa Depan Kita Semua Tetapi Pagi Hari Ini Kita Belajar Tiga Hal Melalui Pengalaman Hidup Daripada Yaakub Hal Yang Pertama Adalah Pada Saat Kita Menghadapi Ketakutan Itu Kita Mau Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Dan Kita Mau Mengingatkan Tuhan Setiap Janjinya Dalam Kehidupan Saudara Dengan Saya Dengan Cara Kita Memperkatakan Firman Tuhan Dan Hal Yang Kedua Kita Mau Seperti Yaakub Yang Memegang Tuhan Dengan Erat And Never Let Go Kita Mau Menantikan Waktunya Tuhan Dengan Memegang Tuhan Dengan Erat And Never Let Go Kita Mau Melakukan Khafal Yaitu Menantikan Waktunya Tuhan And Never Let Go Dan yang terakhir Kita Mau Berjalan Maju Kedepan Menghadapi Ketakutan Kita Bersama Dengan Tuhan Dan Ketahuilah Rokudus Allah Yang Yesus Janjikan Itu Ada Bersama Bersama Dengan Saudara Dengan Saya Katakan Amin Dan Doa Saya Biarlah Di dalam Pergumulan Kita Dengan Tuhan Kita Pun Akan Mengalami Pengalaman Pribadi Dan Menemukan Bahwa Allahnya Abraham Allahnya Isaac Dan Allahnya Yaakub Juga Adalah Allah Daripada Saudara Dengan Saya Secara Pribadi Katakan Amin Saudara Dan Kita Berikan Kemuliaan Bagi Tuhan Saudara Saudara Mari Kita Siapkan Hati Kita Kita Terima Berkat Daripada Bapak Surkawi Sikidada Dalabara Shade Demikianlah Tuhan Memberkati Engkau Dan Menyertai Engkau Tuhan Menginari Engkau Dengan Wajahnya Dan Mencurahkan Kasih Karunianya Dalam Hidup Demikian Juga Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Mencurahkan Damai Sejahteranya Oleh Karena Itu Pulanglah Dengan Sukacita Pulanglah Dengan Damai Sejahtera Dan Ketahuilah Rokudus Allah Menyertai Kita Mulai Dari Hari Ini Sampai Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Dan Menjemput Semua Kita Di Awan Yang Permai Di Dalam Nama Yesus Mari Kita Kita Katakan Amen Amen Kita Berikan Kemuliaan Bagi Tuhan Haleluya Ikuti Pertemuan Pertemuan Komunitas School Community Of Love Bethany Church Singapore Yang Tersedia Secara Online Via Aplikasi Zoom Bagi Para Keluarga Anak Muda Wanita Pria Bahkan Marketplace Daftarkan Diri Saudara Melalui Link www.bcs.org Sg Slash Register Biarlah Melalui Komunitas Ini Kita Dapat Saling Mendoakan Dan Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Lain Bagi Saudara Yang Memerlukan Dukungan Doa Ataupun Konsling Silahkan Daftarkan Diri Saudara Di Link www.bcs.org Sg Slash Care Tim Pastoral Kami Akan Segera Menghubungi Saudara Ibadah 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 online Pada hari Minggu 14 Juni 2020 Akan disertai Dengan Perjamuan Kudus Di rumah Masing-masing Jumaat Dihimbau Untuk Menyediakan Roti Atau Biskuit Dan Sirup Untuk Perjamuan Kudus Ini Shalom Apa kabar semuanya Nama saya Dr. Tony Setiobudi Spesialis Bedah Tulang Dan Bedah Tulang Belakang Di Mount Elizabeth Hospital Singapur Tanggal 11 Juni Saya akan Berbicara Tentang Topik Yang Berjudul Cintailah Tulangmu Lindungi Masa Depanmu Disini Saya akan Berbicara Tentang Masalah-masalah Tulang Yang Seringkali Kita Hadapi Seperti Osteoporosis Saraf Terjepit Di tulang Belakang Pengapuran Lutut Dan segala macam Saya percaya Anda semua Akan Diberkati Stay tuned And see all of you On the 11th of June Bye-bye Saat ini Bethany Church Singapura Menyediakan Cara mudah Bagi saudara Yang ingin Memberikan Persembahan Secara online Melalui fitur PayNow Demikian BCS News Minggu ini Stay safe Stay healthy And be blessed Yesus Ajaib Tuhanku Ajaib Kasihnya Ajaib Bagi-Mu Yesus Ajaib Tuhanku Ajaib Yang pernah ketau selamanya Tak beribat Tak beribat Tak beribat Tak beribat Masihnya Setiap hari bertambah Hingga Tuhanku Ajaib Sampai bumi berkelalu Dan habislah Ragu Yesus Ajaib Bagi-Mu Yesus Ajaib Tuhanku Ajaib Kasihnya Ajaib bagiku Yesus Yesus Tuhan ku Hanya kekau selamanya Tak berubah Tak berubah Kasihnya Setiap hari bertambah Hanya Sampai bumi Berlalu dan habis Belakangku Yesus ku Ajar bagiku Tak berubah Tak berubah Kasihnya Setiap hari bertambah Hanya Tak berubah Belakangku Tak berubah Yesus ku Ajar bagiku Kita deklarasikan dengan iman Saudara Katakan sama-sama Yesus ajar Dia Berkuasa Oh Ada pujisan Sebab Yesus ajar Oh 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 Ada pujisan Tidak 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 Sampai Malah Namah Yesus ajar Yang berkuasa Anamu cincang Selam Yesus saja Mari sama-sama Tak berumal kasihnya Setiap hari bertambah indahnya Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku Yesus ku ajaib bagiku Tak berumal kasihnya Setiap hari bertambah indahnya Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku Yesus ku ajaib bagiku Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku Yesus ku ajaib bagiku Yesus Yang berkuasa Yang berkuasa Adabu cincang Adabu cincang Adabu cincang Sampai bumi berlalu Sampai bumi berlalu